Halo guys, jumpa lagi dengan channel Yasin Timberlik One and Only mengabarkan Papua dari Papua Oke, saat ini saya akan membuat konten perjalanan mengelilingi kota Jayapura tepatnya kita berangkat dari Sentani menuju Kabupaten Jayapura kita akan lihat suasana dan perkembangan kota Jayapura di pertengahan 2024 saat ini di tanggal 23 atau 24 Juni kita akan lihat perkembangan kota Jayapura terima kasih ada juga di Papua Timba, ada juga di Gedung Otonom ada yang berharapnya event baguslah buat perekonomian kota dan keubatan Jayapura agar roda ekonomi dan perputaran uang berputar dengan baik sehingga daya beli masyarakat akan terkaterong oke, saya sudah masuk jalan kehidupan ini menuju pasar lama pertinggahan arah kiri kita ke pasar lama kalau ke arah kanan itu ya himpul ya, bisa dilihat disana ada bendera Argentina saat ini demam euro dan kopa Amerika sedang melanda kota Jayapura nanti akan sepanjang jalan akan kita lihat berbagai macam bendera asing terutama banyak disini itu di Indonesia Timur fans Belanda, fans Brazil, Argentina kalau negara Eropa sih, Prancis, Italia oke, kita akan belok kiri menuju pasar lama dan suasana pasar lama sentani penjual ikan cari ikan disini paling macet di Kabupaten Jayapura juga di kota sentani tepatnya itu ya daerah sini, pasar lama setiap saya mau pulang atau berangkat minggir pasti melewati jalur ini nah disini juga kalau teman-teman mau beli ikan mujahir sentani sentra penjualannya di pasar lama ini kalau pagi atau sampai jam-jam 3 atau jam 4 itu yang jual cuma jual sampai 3 lapak nanti kalau malam itu bisa sampai 30 lapak jual ikan mujahir semua harganya 100 ribu itu dapat kadang-kadang 6 ekor, 7 ekor, 5 ekor tergantung besarnya kita sudah menuju pertigaan pasar lama jalan kemiri saya akan ke arah kanan menuju kota Jayapura nah tepat di Lampung Merah itu teman-teman bisa lihat bendera Belanda itu salah satu pendukung Belanda yang cukup fanatik menempatkan bendera Belanda di situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita di kota Senanin menampak penjualan sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah gereja Toleransi Untuk umat beragama Di sini Cukup bagus Gereja Dan masjid Yang cukup besar Bisa berdampingan Saling berhadap-hadapan Ini masjid raya sentang Yang sebelah ini adalah gereja Saya belum tahu Namanya karena tidak caplang Namanya sementara Pembangunan Kabupaten Sempani Ini suasananya Buat teman-teman yang belum Pidak mangan Di sentani Masa kecilnya dulu Masa sekolahnya Tinggal di sini Silahkan bernostalgia Melalui video ini Mengenang kembali Masa-masa jaman dulu Karena ikut Orang tuanya tugas Papua tugas di Sempani Dan sekarang menetap Entah itu di Jawa Mantan, Sulawesi atau Sumatera Teman-teman bisa Pernostalgia lewat video Kita masih di Kota Sentani Kita masih di Kota Sentani Ini lapangan Futsal pertama Mustaumi sebelah kiri tadi Hari Sabtu ya Beberapa pegawai udah libur Jadi suasana agak lenggang Seperti PNS Karyawan VUMN Kalau jam-jam segini Adalah prime time Jam 12 itu Rame Jam-jam istirahat Karyawan Rame biasa Tapi ini hari Sabtu Jadi suasana Palu lintas agak lenggang Kita masuk ke Hawaii Gairah yang namanya Hawaii Kota menuju ke arah Stadion Papua Bangkit 8 km dari sini Jayapura Kota Jayapura Nanti kita akan ke sana Itu 41 km Dari Kabupaten Sentani Jangan lupa Kabupaten Angkota Jayapura ini Kongkurnya berbukit-bukit ya Buat yang belum pernah ke Papua Atau yang mau nanti Ditugaskan di Papua Silahkan Melihat Kondisi geografis Lingkungan dan budaya Di sini melalui Video Yang saya bagikan ya Jadi Anda sudah mempunyai gambaran Jika nanti akan bertugas di Papua Lihat Jika itu mengatakan bahwa Bagi-jika Jika ini mempunyai gambaran Vamos dengan selesai Wanhammer Jika itu Berlis... Jika itu kita memasuki pinggiran kota sentani tokoh perkantoran mulai sepi disini hai 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 mulai tahun ini para labah seperti alfamedi Indomaret udah mulai masuk di Jayapura ya mungkin sekitar awal-awal itu tak tahu kalau tidak mana hai 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 selamat menikmati terima kasih nah ini tempat yang saya suka kita mau masuk ke daerah netar ini sudah mulai hijau-hijau dengan berbukitan dan kanan kiri perkantoran atau perumahan sudah mulai sepi jadi pemandanannya enak dilihat adem natural ini konten pertama saya setelah vakum membuat konten jalan-jalan di kota di Papua lihat ini kita kembali ke video pemandangan yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati terima kasih nah ini kita sudah memasuki kampung harapan nah disini letak dari stadion ukas NMB dulu bernama stadion Papua bangkit berada di sebelah kiri nah tampak tuh ini ini stadion standar dunia ya standar FIFA di sebelah kiri ini kampung harapan saat ini juga berlangsung festival danau serani mungkin sore hari atau besok baru saya akan bikin ikutan kesana ya kalau tidak hari ini nah kita hari ini bikin konten jalan keliling melihat suasana kota di Jayapura ini kampung harapan di sebelah kanan jalan menuju festival danau santani yang sudah diselenggarakan hampir 20 tahun kalau menyesal festival danau santani setelah dari kampung harapan kita masuk ke daerah lagaria selamat menikmati kefirullah selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di daerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati 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 Panas cetak Jadi di Jayapura itu Mataharinya satu orang satu Panas Jadi kenapa kita di Papua ini Hitam-hitam Karena Tuhan kasih kita Matahari itu satu orang satu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kota Raja Ini lampu merah Kota Raja Sebelah kiri itu Sebelah kiri Asma Mabrimogu Sebelah kiri kita Ke Furia Kota Raja Dalam Terima kasih 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 daerah btc masih sekitar area entrop selamat menikmati selamat menikmati nah sebelah kiri ini ke arah antar wali kota terima kasih terima kasih Terima kasih. Terus itu ke polimark, kita ke arah entrom saja. Nanti kita akan jalan melihat jembatan merah ke arah kantai yang lagi, adis itu putar balik. Daerah entrom, masih daerah entrom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih daerah entrom, kita akan menuju ke patasan merah di TNI AL. Nah, disini lampu merah amadi, saya akan berputar ke kanan pantai amadi, selanjutnya melewati jembatan merah daya burah. Eh, daerah amadinya memang berdepu begini ya. Terima kasih. 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 Banyak orang jual di Rujanak, Sepah, Ampun, khas. Banyak, tidak terlalu ramai pada Sabtu kali ini orang berwisata. Biasanya rame banget, ini ya rame tapi tidak rame. Oh iya, karena banyak event di Jayapura, perbarengan ada banyak event, festival danusantani, timba, terus yang di Otomo. Nah, ini pertikaan lagi. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati 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 jalan selamat menikmati 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 Kalau sudah, pohon-pohon pengganti itu sudah tunggu Seperti itu Saran dari warga negara biasa Kita masuki Pasar Yoteva Daerah sini banyak penjual Furniture Handmade Somel Mencari pintu Kendela Meja Kerbahan kayu Kalau bisa ke jalan sini Selamat menikmati robot Dia cake Saya masih Mereka Hai Setelah Tidak Pasar Yoteva sudah lewat tadi Terima kasih telah menonton 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 perempatan bibura arah kiri sentani selamat menikmati selamat menikmati nah tuh kanan kiri banyak penjual bendera peserta Euro dan Copa Amerika jadi di Indonesia Timur itu bukannya nggak cinta NKRI ya tetapi memang Yuf Poria untuk merayakan sepak bola itu cukup besar nah sebelah kiri itu oke ini lingkaran AB nah kita akan ke kiri ke arah sentani dengan demikian jalan-jalan kita berakhir karena kita akan kembali ke tempat awal kita tadi saya ke kiri arah kiri oke dengan demikian kita sudah jalan-jalan melihat-lihat perkembangan kota Jayapura di bulan pertengahan Juni 2024 kita sudah sama-sama saksikan sendiri perkembangan kota Jayapura dan kabupaten Jayapura ya semoga video ini bisa mengobati kerinduan kawan-kawan rekan-rekan terutama yang sekarang tidak berdomisili di Jayapura bisa mengobati kerinduan kekangenan teman-teman terhadap kota Jayapura selamat berwisata online di channel saya jumpa lagi di konten berikutnya di channel Yasin Timberlake jangan lupa like, subscribe, dan komen kita bertemu lagi di konten berikutnya terutama di konten-konten sepak bola nanti Persipura, Persewar bahkan PSPS kalau jadi di bermain kandang di Jayapura konon kabarnya bermain di Stadion Lukas NNB kita akan bertemu di konten-konten bola makasih sudah menyaksikan ciao